Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang sistem indera Ada pun anggota kelompok kami yaitu Dwi Andini Gita Maulide Raihan Iginah Sabila Fauzia Pasya dan Gula Nutriana Apa sih sistem indera itu? Sistem indera adalah bagian dari sistem sarap yang berfungsi untuk proses informasi indera Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera jalur sarap dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera tersebut Umumnya sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan Fungsi alat indera adalah Organ yang berfungsi untuk menerima jenis rangsangan tertentu Hal ini biasanya disebut dengan reseptor Gambaran umum sistem indera pada hewan Organ indera secara umum tersusun atas suatu sel sarap sensori khususnya berserta sel-sel penyokong dan pada organ indera yang lebih kompleks seperti telinga dan mata tersusun atas komponen-komponen yang lebih rumit lagi Pada prinsipnya, satu jenis organ indera hanya mampu merespon satu jenis perubahan yang terjadi pada lingkungannya Di sini kita akan menjelaskan sistem indera pada hewan infetrabrata dan vetebrata Vetebrata ada pises, alfibi, reptil, apes, dan mamalia Sedangkan infetrabrata ada protozoa, orifera, osulenterata, platihalmintes, nematihalmintes, anelida, mulusca, dan echinodermata tak lupa antropoda Yang pertama Protozoa Pada umumnya, protozoa tidak memiliki alat indera tetapi pekat terhadap rangsangan cahaya Bila ada cahaya yang kuat, amuba dan paramisium akan menjauh Eglena hanya memiliki alat penerima rangsangan cahaya berupa bintik mata berwarna merah di dekat plagalnya Bila ada cahaya, Eglena segera bergerak ke arah tersebut Eglena mempunyai daya iratabilitas tidak mempunyai alat menerima rangsangan khusus kecuali Eglena mempunyai chloroplast untuk fotosintesis mempunyai stigma bintik mata yang pekat terhadap rangsangan Selanjutnya, porifera tubuh porifera belum membentuk jaringan atau organ maka dari itu, pada pilum porifera belum memiliki sistem indera karena strukturnya masih sangat primitif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Gita Molida Agustina disini saya akan menjelaskan sistem indera pada hewan invertebrata yaitu solenterata, platihelmintes, nematelmintes, dan analida yang pertama itu solenterata solenterata berasal dari kata Yunani soles yang berarti rongga hewan ini memiliki sel penyengat di tubuhnya yaitu berada di epidermis dan tentakel di sekitar mulutnya sistem indera pada solenterata ini seperti pada ubur-ubur memiliki sel-sel pigment dan sel sensori yang pekat terhadap cahaya serta sejumlah tentakel sebagai alat peraba nah disini dapat dilihat pada gambar yaitu pada pasu medusa dan polip di pasu polip terdapat tentakel sebagai alat perabanya nah disini ada mulut sebagai masuknya makanan nah disini pada pasu medusa pula ada tentakel dan mulut nah pada obelia terdapat sel-sel sensorik yang tersebar di permukaan tubuh terutama di daerah tentakel pada obelia peka terhadap rangsang sentuhan dan pada pasu medusanya ini terdapat indera penglihat yaitu bintik mata yang selanjutnya yaitu platihelmintes platihelmintes berasal dari kata Yunani platih yang berarti pipih hewan ini tidak memiliki rongga pada tubuhnya yaitu aselomata beberapa jenis cacing pipih memiliki sistem penginderaan berupa oseli yaitu bintik mata yang mengandung pigment pekat terhadap cahaya bintik mata ini berjumlah sepasang terletak di bagian anterior atau kepala disini bisa dilihat pada gambar nah seluruh cacing pipih ini memiliki indera peraba dan sel kemoreseptornya di seluruh tubuh nah beberapa spesies juga memiliki indera tambahan berupa auricula atau telinga statusista atau pengatur keseimbangan dan reoreseptor organ untuk mengetahui arah aliran sungai lalu yang selanjutnya ada nematelmintes berasal dari kata Yunani juga nematos yang berarti benang bentuknya itu bulat panjang seperti benang nah ujung dari tubuhnya ini berbentuk runcing alat indera utama pada nematelmintes ini papila, bristel atau ampit nah labial papilan dan sepalit papila adalah penonjolan putikula yang berisi benang serap atau nerve fiber dari serap papila sensor bristel atau ampit ini terletak di mana-mana di permukaan tubuh sececing nah yang berfungsi sebagai kemoreseptor nah bisa dilihat disini di bagian anterior diperbesar disini terdapat ampit sebagai sel kemoreseptor dan juga terdapat di bagian pasmid di ujung posterior nah nematoda yang hidup bebas nah biasanya memiliki bintik mata yang terakhir ada anelida anelida ini struktur tubuhnya seperti susunan cincin nah dia memiliki rongga tubuh salah satu kelas dari anelida adalah poli caita alat indera pada poli caita adalah mata, organ, dan statocis fungsi mata hanya sebagai pengenal cahaya nah sekebanyakan poli caita ini fototropik, negatif, atau menjauhi cahaya selain lapisan sel sarap yang sensitif terhadap cahaya, retina nah terdapat juga sebuah lensa disini terdapat gambar dari struktur anelida nah disini ada daerah prostomium yang terdapat mata, tentakel, atau ciri terdapat juga pulp nah lalu disini di daerah peristomium nah disini biasanya terdapat seperti rambut-rambut sebagai alat perabatnya nah nukal organ terdiri atas pasal ciliated sensory pit yang terletak di daerah kepala fungsinya sebagai kemoreseptor untuk mengetahui adanya mangsa atau makanan nah disini juga terdapat paropodia paropodia ini sebagai alat gerak dari anelida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Dwi Anul Padila NPM 185040077 akan menjelaskan tentang sistem indera pada muruska, jenodemata, dan atropoda pertama pada muruska kita mengambil contoh hewan bekicot ia mempunyai dua pasang antena sepasang antena panjang itu fotoreseptor sebagai penerima rangsang cahaya karena pada ujung antena terdapat mata sebagai indera penglihat lalu ada sepasang antena pendek itu sebagai sistem indera perabat pada bekicot lalu ada echinodermata echinodermata memiliki sistem indera khusus berupa sistem indera taktil dan kemoreseptor sistem indera taktil sebagai indera perabat dan kemoreseptor sebagai indera pencium dan perasa nah disini ada bintang laut salah satu hewan dari echinodermata masing-masing dari lengannya itu dapat merasakan lingkungan di sekitarnya ketika suatu lengan mencium sesuatu yang baik untuk dimakan ia langsung mengalihkan kekuatannya ke lengan lain dan menarik tubuhnya ke sumber makanan tersebut lalu ada atropoda salah satu anggota dari atropoda ada insekta atau serangga alat inda yang penting pada serangga antara lain adalah mata majemuk dan mata sederhananya kemoreseptor sebagai alat pencium pada antena dan alat perasa pada mulut serta berbagai bulu-bulu taktil beberapa jenis pun dilengkapi alat penghasil dan penerima bunyi ada dua macam mata majemuk mata majemuk aposisi merupakan mata majemuk yang menyampaikan apapun yang dilihat ke otak lalu ada mata majemuk superposisi merupakan mata majemuk yang menghasilkan bayangan penuh pada retina seperti pada mata manusia serangga juga inda peraba dan pembau adalah pada sumut dan antenanya pada ujung antenanya terdapat alat penangkap getaran suara antena serangga terletak pada salah satu ruas kepala di atas mulut dan dapat digerak-gerakan ruas pertama antena itu disebut skapus yang melekat pada kepala terus ruas keduanya disebut pedissel dan ruas-luas berikutnya secara keseluruhan disebut plagellum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ulano triana NPM 185040116 akan menjelaskan sistem indra pada hewan pertebrata pada hewan pertebrata itu sendiri terbagi menjadi 5 kelas yaitu pisces, ampibi, reptil, aves, dan juga mamalia nah yang pertama disini ada pisces pisces itu sendiri contoh dari pisces itu sendiri adalah ikan indra pada ikan berkembang dengan baik adalah indra penglihatan penciuman dan pendengaran bola mata ikan tidak dilindungi oleh kelopak tetapi dilindungi oleh selaput tipis yang tembus cahaya ikan juga dapat melihat dengan jelas dalam air karena baik air maupun kornea ikan membiaskan cahaya pada sudut yang sama sel-sel sarap penglihatan pada ikan juga terdiri dari sel-sel batang dan sel-sel kerucu sel-sel batang menyebabkan ikan dapat melihat dengan jelas di tempat yang kurang menerima cahaya ikan juga dapat melihat warna walaupun hanya sampai tahap tertentu ikan mudah melihat warna merah dan juga kuning tetapi mereka lebih sulit membedakan antara warna hijau biru dan juga hitam lalu ikan juga mempunyai indra tambahan yaitu yang disebut dengan gurat sisi fungsi dari gurat sisi gurat sisi itu sendiri untuk mengetahui tekanan air selain itu alat ini juga dapat mendeteksi gangguan sekecil apapun di lingkungannya gurat sisi ini secara tepat dapat menentukan arah gangguan itu dan memberi peringatan kalau ikan hampir menabrak karang ataupun benda lain ketika baru dilempar ke dalam air akan menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan nah misalnya kalaupun ikan di sekitar ikan itu ada terumbu karang ataupun apa yang menghalangi mereka akan berenang nah si gurat sisi ini akan mengalami perubahan nah perubahan itu sendiri disebut sebagai tanda bahaya bagi si ikan-ikan tersebut nah ada yang kedua yaitu ada ampibi nah contoh dari ampibi itu sendiri yaitu katak nah indra yang berkembang dengan cukup baik ialah indra penglihatan dan juga pendengaran mata katak berbentuk bulat serta dilindungi oleh kelopak atas atau bawah bagian sebelah dalam mata itu terdapat membrang tiniktas yaitu selaput tipis yang tembus oleh cahaya nah yang ketiga di sini ada reptil nah contoh dari reptil ini sendiri misalnya ada kadal komodo dan juga ular nah pada reptil ini sendiri yang berkembang dengan baik yaitu indra pengciuman nah pada kadal komodo dan juga ular memiliki indra pengciuman itu yang disebut dengan organ Jakobson organ Jakobson itu sendiri ini ditemukan pertama kali pada abad ke-19 oleh seorang ilmuwan Denmark yang bernama LL Jakobson indra tersebut terletak di langit-langit rongga mulut nah kadal ular dan juga komodo sering menjulurkan dedahnya untuk menciumi bau mangsa nah mereka tidak tidak memiliki hidung namun mereka menciumi mangsa-mangsa itu sendiri dengan menjulurkan lidahnya karena indra penciuman pada ular kadal dan komodo itu sendiri terletak di langit-langit rongga mulut mereka nah dengan cara mengambil bau-bau tersebut yang telah ditinggalkan mangsanya di udara ataupun di tanah nah namun pada indra reptil ini yang lain belum berkembang biak dengan baik beberapa jenis ular pun misalnya seperti ular derik itu memiliki indra yang peka terhadap rangsangan panas nah tidak semua jenis ular memiliki indra penciuman yang tajam namun pada ular derik itu sendiri dia memiliki indra yang peka terhadap rangsangan panas indra terhadap rangsangan panas ini begitu peka sehingga dapat membedakan 2 benda dengan suhu yang hanya berbeda sepuluh ribu derajat celcius jadi mereka akan dapat membedakan rangsangan panas atau suhu yang panas di sekitar mereka selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Sabila Pojabrasya NPM 1550 481 nah disini saya akan menjelaskan sistem indra pada apes dan mamalia seperti yang kalian tahu apes adalah bangsa ugas dimana burung menjadi salah satu bagian di dalamnya disini saya akan mengambil burung sebagai contoh yang akan saya jelaskan tentang sistem indra pada burung indra penglihatan dan indra keseimbangan burung bekerja dengan sangat baik kedua macam indra tersebut memungkinkan burung untuk terbang lurus menukik membelok atau terbang dengan cepat nah keseimbangan burung terletak dalam rongga telinga yang berhubungan dengan otak kecil sebagian besar burung memiliki indra penglihatan yang sangat membantu burung untuk mendapatkan makanan untuk menemukan musuh dan untuk terbang mata burung mampu berakomodasi dengan cara mengubah bentuk lensanya pada saat burung melihat benda yang jauh maka mata burung akan memipih nah sebaliknya pada saat burung melihat benda yang sangat dekat maka lensa mata pada burung akan cembung akan tetapi hal tersebut tidak berlaku pada burung kiwi karena pada burung kiwi indra penglihatan tidak bekerja dengan sangat baik melainkan indra penciuman lebih berkembang dengan sangat baik hal itu ditandai dengan lubang hidung yang berada di ujung parunya dan yang dapat digunakan untuk mencium bau makanan yang terdapat di dalam tanah selanjutnya saya akan menegaskan tentang mamalia seperti yang kalian tahu mamalia merupakan hewan yang memiliki kelenjar susu dan daun telinga salah satu contoh dari mamalia itu sendiri adalah kucing nah kucing memiliki 3 sistem indra istimewa yaitu indra penglihatan indra pendengaran dan indra peraba mata kucing dapat bekerja dengan sangat baik meskipun lingkungan sekitarnya itu tidak memiliki pencahayaan yang baik misalnya redup karena pada pencahayaan yang sedikit gelap mata kucing akan berwarna kehijauan nah hal tersebut ditebabkan oleh pantulan suatu lapisan yang berada di belakang mata mata kucing itu sendiri nah kedua pendengaran kucing sangat tajam karena daun telinganya mampu mengangkap getaran bunyi sebanyak-banyaknya kucing juga memiliki kumis yang panjang dan kaku sebagai indra peraba yang sangat peka hewan lain dari mamalia yaitu anjing nah anjing ini memiliki 2 sistem indra yaitu indra penciuman dan indra pendengaran kedua indra pada anjing bekerja dengan sangat baik indra penciumannya mampu membuat anjing mengikuti bau mangsanya hingga berkilometer hal itu dibuktikan pada anjing pelacak yang dapat menemukan jejak persembunyian seorang penjahat dengan mencium bau jejaknya telinga anjing juga dapat digerakkan ditegakkan dan ditegakkan sehingga mampu menangkap getaran bunyi dengan sangat baik selain itu hewan-hewan terakhir yang menjadi contoh dari mamalia yaitu kelawar sistem indra pada kelawar hanya terdapat satu saja yaitu sistem pendengarannya karena indra penglihatan pada kelawar itu kurang berkembang dengan baik bisa dicontohkan kelawar tidak bisa melihat dengan jelas pada malam hari nah kelawar ini menggunakan indra pendengarannya sangat baik untuk mencari makanan dan menangkap maksa serta sebagai pelindungan diri hal tersebut dibuktikan ketika terbang pada malam hari kelawar mengeluarkan bunyi yang berfrekuensi lebih tinggi daripada 20 ribu getaran tiap detiknya atau ultrasoni yang tidak dapat didengar oleh manusia nah gelombang bunyi ini yang dikeluarkan akan mengenai maksa atau rintangan di sekitarnya dan dikepantulkan kembali kepadanya pantulan gelombang bunyi tersebut diterima telinga kelawar yang berukuran besar kemudian disampaikan di pusat pendengaran di otak melalui cara inilah kelawan mengetahui mangsa atau rintangan di sekitarnya nah prinsip yang digunakan kelawar ini untuk beradaptasi hal itu digunakan manusia dalam membuat radar sekian penjelasan dari saya kami berterima kasih kepada kalian semua dan meminta maaf apabila ada banyak salah dan kekurangan sampai segini dulu pendidikan kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati